Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi ke channel saya 3EM So kali ini kita mau review gaming case From Poga This is Poga See Poga Lux Apa itu Poga Lux? So Poga Lux ini game casing yang cocok buat game player yang sering traveling Oke, langsung aja kita unboxing Poga Lux Oke guys Jadi ini nih yang namanya Poga Lux Gaming casing Oke Jadi kita dapat Ini satu kantong ini Kita buka aja Apa yang ada di dalam disini Jadi kita dapat kunci Kunci buat locknya disini Ini ada soket Cable Ini ada manual dan ada disk Tapi ini kita Nanti kita lihat lah Apa ini fungsinya Manual bu Buat USB hub Oke, jadi ini Ada cablenya Ini versi yang 2 pin Yang biasa buat di Indonesia Ini yang 3 pin Oke Kita singkirkan dulu ini Bunggarnya Oke Jadi inilah Boga Di balik ini Ada trolleynya Trolleynya Kita bisa bongkar pasang gitu Disini Ini ada locknya Kita tinggal pecah Ada slight Simple kan Begitulah Oke Kita lepas aja dulu ini Sekarang kita coba Buka Isinya Apa aja ini Oke Ini ada locknya tadi Yang ada buat keynya Oke Kita buka Bismillah Oke guys Jadi ini Isi dalam Poga Kita buka Disini ada Home Protector monitor Ada simbol Indie Gaming Oke Monitor brand EOC Untuk Size nya 23.8 inch Panel type nya IPS Kemudian Resolusi 1920x1080 Pixel Full HD Untuk Aspek Aspek Rasionya 16.9 Respon time 1ms Refresh Refresh rate nya 144Hz Sudah Freezing premium Low blue light Built in speaker Untuk Voltage Power source nya Dari 100 Sampai 240 Volt AC 50 Per 60 Hz HDMI Connecting Cable Oke Jadi ini Ada Cable Power source nya Ini model Buat PlayStation 4 Yang slim Compatible Juga Untuk PS5 Oke Jadi ini Cable Buat Power source Compatible Buat PS4 Slim Sama PS5 Kalau yang Pro Beda Lagi Ini Untuk Kabel HDMI Di Dalam Ini Ada Foam Yang Sudah Tertata Tata Ini Compatible Buat PS5 Sama PS4 Disini Buat Konsol Disini Buat Control Ada Dua Di Atasnya Dicover Sama Hardcase Oke Ini Ada Kabel Buat Charge Ini Terhubung Kesini USB Port Ada Trigger Oke Guys Jadi Saya Hanya Punya PS4 Sling Jadi Kita Coba Kita Fitting Disini Oke Ini Dia S4 Slim Sebenarnya Memang Agak Jauh Ya Memang Kalau Misalnya Kita Mau Fitting Ini PS4 Slim Mungkin Kita Harus Tambah Foam Supaya Agar Ini Agar Safe Kita Coba Dulu Pasang Ini Kabel HDB Power Source Oke Ini Kabel Buat Charging Charging Control Oke Kita Try Buat Fitting Disini Jadi Kita Paskan Sama Foam Nya Agak Ditekan Memang Press Cuma Mungkin Ada kekurangan Buat PS4 Slim Memang Ini Tipis Namanya Slim Jadi Mungkin Saya Rada Khawatir Pas Travelling Bisa Jadi Ada Shaking Mungkin Bisa Keluar Mungkin Bagusnya Nanti Kita Tambah Foam Kita Tambah Foam Jadi Ini Ada Dua Versi Kabel Ada Yang 2 Pin Ada Yang 3 Pin Ini Buat Power Shorts Jadi Kita Coba Ini Ini Ada Di Balik Dari Bag Ini Ada Di Belakang Ini Power Shorts Plug In Kita Coba Pasang Ya Ini Sini Sip Tadi Kita Sudah Plug In Buat Power Shorts Disini Ada Beberapa Button Ini Power Power On Dan Ada Beberapa Button Disini Oke Kita Sekarang Kita Coba Buat Aktifin Ini PS4 Simple Kita Activate On Ready Oke Guys Jadi Lihat Keren Banget Gambarnya Jadi Kita Ini Coba Dengan Kaset Viva 21 Oke Kita Cus Kita Coba Sampai selamat menikmati 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 oke, ini kuncinya kita simpan sekarang kita pasang troli oke, sekian assalamualaikum selamat menikmati